Intro Ada dokter Samuel Utoro, spesialis gizi klinis. Selamat siang dokter. Selamat siang. Dok, ini nanas madu mengandung gula yang sangat tinggi gak nih dok? Ini fakta atau mitos nih dok? Fakta? Fakta. Karena rasanya dia lebih manis. Betul, lebih manis. Jadi kita harus ingat, di buah itu manis bukan murni semuanya glukosa. Gula sederhana. Tapi dia yang banyak gula buahnya. Gula buah itu fructosa. Fructosa itu kalau kita makan kadar gula darah kita kan naik. Nah dia buat masuk ke dalam sel, untuk digunakan oleh sel, buat kerja sel, itu gak butuh insulin. Itu kelebihannya. Sementara gula biasa, sukralosa, sukralos gitu ya. Itu kalau gula darah naik, dia mau masuk ke dalam sel, dia butuh insulin. Akibatnya kalau anda terlalu sering makan gula, anda akan mudah terkena diabetes. Oh gitu. Nah ini untuk penyandang diabetes, ini aman gak untuk mengkonsumsi nanas? Aman. Tapi jangan yang terlalu manis. Karena buah begitu sudah terlalu manis, kandungan glukosanya bertambah. Yang bahaya yang glukosanya. Cuma nih, untuk bedain terlalu manis atau enggaknya tuh gimana tuh? Derajat kematangan. Ini kulitnya udah kuning semua. Bahkan kuning-kuning mengarah ke orange. Kalau ini masih ada garis-garis hijau nih. Nah ini berarti cukup matang. Cukup. Oh baik. Jadi kalau udah agak mengguni-mengguni begitu, kayak manis banget. Itu sepertinya jangan terlalu diambil ya dok. Dan satu, wanginya sudah wangi sekali. Wangi sekali. Oke, ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta. Katanya sering konsumsi nanas madu ini dapat merusak ginjal. Fakta atau mitos dok? Tapi jangan dijawab, dok. Ditahan dulu saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Sebelumnya nih dok, tadi belum dijawab nih mitos atau fakta. Katanya sering konsumsi nanas madu ini dapat merusak ginjal, dok. Itu fakta atau mitos? Mitos. Oh, mitos. Mitos. Karena kerusakan ginjal itu penyebab utamanya adalah yang orang melakukan diet tinggi protein. Jadi, jangan pernah Anda makan protein berlebihan. Nah, orang-orang yang makan protein berlebihan itu biasanya siapa? Orang-orang anak muda yang kepengen berotot, apa dia makan protein sebanyak-banyaknya. Dia pikir itu akan dibentuk menjadi otot. Memang pembentukan otot butuh protein, tapi ada batasnya. Begitu dia melebihi batas itu, dia akan dibuang oleh si ginjal. Karena lama-lama beban ginjalnya, dia akan nahan selalu. Protein nggak boleh keluar dari kinci. Nah, dia nahan, akibatnya si ginjalnya akan rusak. Itu penyebab ginjalnya rusak. Kalau buah nanas, nggak ada protein. Proteinnya boleh diabaikan. Ada, tapi rendah sekali. Oh, baik, dok. Nah, tadi kan sempat tuh ya, dok, di liputan awal tadi. Itu ada yang bilang bahwa nanas ini adalah bisa menstabilkan koresterol. Nah, ini tapi harus rutin katanya, dok. Ini jadi fakta atau mitos, dok? Fakta. Wow, fakta. Jadi bener, dok, kalau habis makan durian minumnya jus nanas. Eh, makan durian minumnya jus nanas. Bukan, durian nggak ada kolesterol. Durian kan nabati. Yang itu, dok, yang kambing, kambing, kambing. Nah, kalau makan kambing, makan nanas, bener nggak? Nggak bener. Bukannya si minyak lemak kolesterol masuk, dikasih nanas, dinetralisir. Bukan begitu. Oh, gitu. Jadi gimana, dok? Dia itu fungsinya, dia kan tinggi serat. Anda makan nanas, masuk serat. Masuk, Anda makan yang tinggi lemak atau kolesterol, waktu si lemak sama kolesterol di usus 12 jari mau di cerna, dia akan bergabung dengan serat. Akibatnya pada waktu dia turun lagi ke usus yang dibawa, di bagian penyerapan, untuk masuknya bahan makanan, itu dia diserapnya lebih sedikit dibanding dia tidak makan serat. Wah, oke, dok. Baik, dok. Nah, dok, ini selain itu nih, dok, ini masyarakat di Indonesia ini, terutama yang perempuan, mereka udah mulai waspada dan mau mencegah kanker payudara nih, dok. Dan katanya, ini kalau konsumsi nanas madu secara teratur ini dapat mencegah kanker payudara tuh, dok. Itu fakta atau mitos? Ini fakta. Kenapa? Karena di dalam buah nanas banyak terkandung yang namanya antioksidan. Antioksidannya dia ada beta-karotin, kemudian ada sat warna kuning, kemudian dia juga mengandung enzim namanya bromlein. Nah, itu semua antioksidan menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu satu jenis atom yang merusak sel tubuh kita, sehingga DNA inti sel itu akan rusak, dia akan berubah menjadi sel ganas. Kalau radikal bebasnya sangat berlebihan. Gitu, seperti itu ya. Berarti baiknya berapa banyak nih, dok, setiap hari? Dan biar pemirsa bisa mengikuti di rumah nih, dok, dan apa baiknya pagi atau malam? Yang penting, Anda pagi makan buah, kemudian makan nanas, atau kalau Anda blender buah atau menjus, campurin dengan nanas. Makan siang, sehabis makan, makan nanas. Berarti berkali-kali nih dok makan nanas terus. Supaya apa? Karena si antioksidan di dalam tumbuhan itu tidak tinggi. Kadarnya rendah. Dia harus terus dikonsumsi. Maksudnya rendah-rendah untuk menangkal si radikal bebas. Kecuali kita makan dalam bentuk suplemen. Tapi nih dok, masih banyak masyarakat yang juga mungkin takut nih dok, kalau misalnya makan nanas setiap hari. Ada yang bilang misalnya kalau hamil, nggak boleh makan nanas gitu. Dan ini apakah aman dok, kalau dikonsumsi setiap hari? Aman. Nggak apa-apa, kecuali pada penderita sakit mah. Oke. Ya, karena dia ada asamnya, dan ada rasa seperti merangsang, itu akan merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Jadi untuk yang mah nggak boleh tuh ya. Jadi, aduh sayang banget ya. Nah dok, ini berikutnya. Mengkonsumsi nanas madu itu dapat mencegah osteoporosis. Fakta atau mitos dok? Itu mitos. Oh mitos. Karena di dalam nanas itu kalsiumnya sangat-sangat rendah. Ya, boleh diabaikan. Padahal untuk memperkuat tulang, kita harus masukkan kalsium. Sumber kalsium yang terbaik ya dari susu. Nah, sementara dari buah-buahan kalsiumnya rendah. Dan ingat di buah-buahan itu tinggi serat. Apa akibatnya penyerapan kalsium juga akan diganggu. Jadi Anda makan kalsium, Ya, kalau Anda makan buah-buahan kalsiumnya diserapnya lebih sedikit. Jadi ingat, kalau mau minum susu pengen dapat efek dari kalsiumnya, Jangan makan buah-buahan. Berarti kalau misalnya milkshake nanas atau nanas smoothie itu percuma nih dok? Karena kalsiumnya enggak diserap nih dok? Enggak diserap. Karena diganggu penyerapan oleh serat yang tinggi di dalam buah nanas. Oke. Kecuali Anda nanasnya di jus. Kalau jus hanya cairan. Yang repot kalau Anda makan itu seratnya tinggi atau di blender. Blender itu dengan seratnya ikut. Oke. Kalau di jus seratnya pisah. Nah, itu baru bisa-bisah. Oke. Dok, ini ada juga nih dok mitos atau fakta nih dok yang berkembang di masyarakat nih. Katanya nih kalau misalnya lagi hamil dok, terutama hamil muda. Itu kan biasanya suka mual-mual dok. Nah, nanas ini katanya bisa mengatasi keluhan mual-mual dok. Itu fakta, fakta ya fakta untuk yang mual-mual makan buah nanas rasanya akan lebih segar. Kenapa? Karena dia tinggi airnya, kandungan airnya tinggi ini nanas. Kedua, ada rasa-rasa asamnya itu yang akan menetralisi rasa mual. Tapi hati-hati lambungnya. Berarti mualnya bukan yang karena mah ya dok? Ya, mungkin mualnya karena itu ya dok ya. Hormon? Hormon. Wanita pada waktu hamil hormonnya berubah kan? Berubah, berubah begitu ya dok. Ya, baik dok. Kalau misalnya itu dok, nih kapal laut dok, mabuk laut gitu. Ini mual-mualnya dok? Jangan. Itu kan udah keluar semua asam lambung naik. Ditambahin lagi. Ya, tambah parah. Makin asam dok, makin parah dok. Oke, baik dok. Baik dok. Nah, ini mungkin tipsnya dok supaya bisa kita mengaksusi dan mendapatkan manfaat. Dan juga aman mengkonsumsinya gitu dok. Silahkan dok. Jadi, makanlah buah nanas ini. Ya, setiap hari juga boleh. Tetapi dipilih buah jangan yang terlalu matang. Karena pada saat Anda memilih buah yang sudah kuning semua, itu terlalu matang, wanginya sangat tajam, itu udah terlalu matang. Itu bisa kadar gula darah Anda naik. Oke. Dan di buah yang terlalu matang, kandungan si glukosanya itu mulai tinggi. Akibatnya gula darah naik, butuh insulin, pankreasnya dirangsang, seterus-terus menerus, akibatnya suatu saat kelelahan. Anda kalau kerja terus, capek, akhirnya capek, produksi insulinnya terganggu, Anda kena diabetes. Nah, di dok, satu lagi nih dok. Apa? Kalau misalnya ada-ada pernah makan nanas terus karena suka gatel di lidah atau di bibir-bibir, itu kenapa sih dok? Karena di dalam buah nanas, itu banyak kandungannya termasuk bromelain. Bromelain itu enzim yang ada di buah nanas. Enzim itu buat mencerna makanan bagus, tapi di mulut dia akan merangsang mukosa selaput lendir mulut Anda. Itu yang bikin rasanya di lidah, di mulut nggak enak. Lalu untuk mengatasinya gimana dok? Kalau misalnya kumur-kumur pakai air garam itu bisa nggak dok? Nggak bisa juga. Jadi makan nanas ya silahkan makan, tapi segera minum supaya dia cepat larut masuk ke dalam. Oh begitu, baik dok, siap. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih.